Ini tiba saatnya kami sampaikan informasi penyelenggaran ibadah haji 2024. Saudara Menteri Agama Yakut Kolil Komas memantau langsung pergerakan Jemaah Haji Indonesia dari hotel di Mekah menuju Arofah. Jemaah didorong untuk menuju Arofah agar keberangkatannya berjalan lancar. Pemantauan keberangkatan Jemaah Haji ke Arofah dilakukan di sektor 2 wilayah Shisha di kota Mekah. Menteri Agama menyapa langsung Jemaah Haji yang hendak berangkat ke Arofah. Kusyakut berpesan kepada Jemaah untuk fokus beribadah. Dari pantauan, Menak menemukan keterlambatan bus saat menjemput Jemaah. Keterlambatan disebabkan arus lalu lintas yang padat jelang puncak haji. Namun secara keseluruhan, pergerakan Jemaah berjalan lancar dan terangkut untuk naik bus. Sekarang sudah ngecek di sektor 2 keberangkatan. Alhamdulillah semua lancar dan ini sudah mendekati akhir. Saya kira teman-teman petugas di sini sudah baik cara mengaturnya. Mendaurukan lansia dan jemaah disabilitas. Dan kemudian disusul mereka yang mudah. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah menjadi gambaran dari sektor-sektor lain-lain. Lalu lintas memang berurdi, jadi ada beberapa macetan tadi ya yang menghambat mobilitas. Tapi insyaallah ini sudah mulai lancar. Kemudian untuk besok ketika Muzdalifah, Muzdalifah kemudian kemina juga lalu lakukan apa-apa. Kalau pesan untuk jemaah harus menghadapi tujuan. Ya masih tetap sama, jemaah harus mengkonsentrasikan diri di ibadah selama wukuh di Arfah dan di Muzdalifah dan Muzdalifah. Terima kasih. Menuju Arfah sejak Jumat pagi hingga Jumat malam. Proses pemberangkatan menggunakan bus yang disediakan oleh pihak Masarik. Kini jemaah haji sudah sebagian besar sudah berada di Arfah untuk menyambut puncak haji. Puncak haji sendiri rencananya akan digelar saat tergelincirnya matahari atau memasuki waktu sholat duhur. Puncak haji diawali dengan mendengarkan hutbah lalu dilanjutkan dengan sholat duhur dan sholat asar dengan cara di jemaah takdim. Selama proses wukuh di Arfah, jemaah haji dihimbau untuk memperbanyak dikir lalu melantunkan doa-doa kepada Allah SWT. Karena doa yang dilantunkan pada sembilan dulhijah di Arfah merupakan doa yang mustajab yang sangat mudah atau kemungkinan besar diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya selama di Arfah, jemaah haji akan mendapatkan fasilitas tenda yang ada sekitar 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab. Selama berada di Arfah, jemaah haji juga mendapatkan makanan penuh selama 3 kali dalam sehari. Dan perlu diketahui juga bahwa jemaah haji selama di Arfah dihimbau untuk menggunakan alat pelindung diri seperti payung, kemudian masker, dan juga kacamata. Mengingat cuaca di Arfah cukup ekstrim yang diperkirakan mencapai 46 derajat Celcius. Kemudian selain jemaah haji yang melakukan wukuh di Arfah secara mandiri, ada 300 jemaah haji lansia dan juga jemaah haji disabilitas non-mandiri, serta 182 jemaah haji yang sakit ini disafari wukuhkan di Arfah. Mereka diberangkatkan pada pukul 10 pagi pada 9 Dhul Hijah. Mereka disafari wukuhkan dengan menggunakan 10 bus, yakni 6 bus dengan model kursi duduk, kemudian 4 bus dengan model jemaah terbaring di dalam bus. Selama di Arfah jemaah tidak turun, artinya tetap berada di dalam bus untuk kemudian mengikuti puncak haji, yakni menenggarkan hutbah, kemudian sholat, jemaah takdim, menjemaah sholat duhur dan asar. Selanjutnya pada pukul 2 atau 2 jam berikutnya, jemaah haji ini akan dibawa kembali ke Hotel Transit maupun di Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Mekah. Selanjutnya untuk rukun haji maupun wajib haji lainnya, ini akan dibadalkan oleh petugas haji. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah Arab Saudi, Imran Fahim, Kompas TV. Sedara 59 jemaah haji yang akan melaksanakan wukuf di Arfah sakit dan berobat ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Arfah. Sementara itu 3 jemaah wafat sehingga akan dibadal hajikan. Sejak didirikan pada 14 Juni, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Arfah telah menerima 59 jemaah berobat. Kebanyakan jemaah terkena overheat di mana salah satu penyebabnya adalah suhu ekstrim di Arfah yang mencapai 47 derajat Celcius. Selain serangan panas pada tubuh, jemaah haji juga menderita sakit jantung. Sejauh ini beberapa pasien harus dirawat karena kondisi memburuk. Bahkan 5 pasien harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi dan 3 pasien lainnya meninggal dunia. Total jumlah pasien yang meninggal hingga hari ini mencapai 118 orang jemaah yang wafat akan dibadal hajikan. Kami di sini tenaga kesehatan akan selalu siap untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik buat jemaah. Namun demikian semuanya tergantung daripada jemaah itu sendiri. Jemaah harus bisa melihat kemampuan daripada dirinya untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Jangan terlalu sering berada di luar tenda atau panas-panasan karena ini akan menyebabkan Anda kehilangan cairan karena suhunya panas. Kemarin saya dengar disampai 40-47 derajat Celcius. Saya berharap lebih banyak di tenda kalau toh mau keluar yang penting-penting saja. Informasi jelang puncak haji di Tanah Suci akan disampaikan jurnalis Kompas TV Yassir Nenek Amma. Yassir Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi para jemaah jelang wukuf dan bagaimana persiapan puncak haji di sana Yassir? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi karena di sini baru pukul 8 pagi namun cuacanya sudah cukup terik begitu. Kalau di belakang saya ini adalah tadi menjadi area yang tadi ditempati oleh para jemaah untuk duduk bersantai. Kemudian sambil menikmati sarapan namun karena cuacanya sudah mulai terik begitu akhirnya para jemaah yang tadi duduk di area luar ini pun sudah mulai masuk ke dalam maktab mereka masing-masing. Maktab yang kami tempati adalah maktab 333 di mana di sini ada beberapa tenda. Satu tenda itu sekitar 40-50 orang dipisah antara pria dan juga wanita begitu. Dan kegiatan yang kami lakukan saat ini adalah memang setelah makan pagi kemudian kami dianjurkan untuk melaksanakan sholat Tuhan dan juga memperbanyak zikir begitu. Setelah itu dihimbau jemaah untuk beristirahat karena perjalanan kami dari lokasi Azizia menuju ke tenda yang ada di Arafah ini cukup jauh. Kami berangkat sekitar pukul 11 malam tadi kemudian proses pengecekan yang sangat ketat begitu dari tim yang dikerahkan oleh pemerintahan Arab Saudi pengecekan baik bis maupun pengecekan smart card ataupun nusuk yang seperti saya pegang ini. Kemudian setelah dicek semuanya baru metode yang dilakukan adalah bis yang kami tumpangi ataupun kami kendara ini harus disegel dengan menggunakan stiker. Jika stiker tersebut dalam kondisi tidak sempurna ataupun sobek ketika tiba di maktab kami maka kemungkinan akan tidak diperbolehkan masuk ke dalam maktab kami ini. Tapi tadi alhamdulillah semua rombongan bis total ada 20 bis yang membawa rombongan kami ini bisa tiba di sini dengan selamat. Namun yang menjadi persoalan tadi adalah padatnya arus lalu lintas begitu sehingga ada beberapa bis yang harus melalui pengalihan arus sehingga baru saja baru tiba di sini pada pukul 7 pagi tadi. Nah nantinya setelah kami dihimbau untuk beristirahat nanti pada saat jelang puncak pukul yaitu jam 12 siang kami akan dibangunkan bagi yang sedang beristirahat. Kemudian kami akan melaksanakan sholat syukur yang di jamat hakim dengan sholat asar dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf di Arafah dan dilanjutkan dengan berzikir dan juga berdoa. Wukuf di Arafah ini merupakan salah satu dari rukun aji di mana waktu yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa. Selain itu juga lokasi yang juga mustajab untuk memanjatkan doa sehingga jemaah yang ketika melaksanakan wukuf ini diminta untuk menenangkan hati, kemudian fokus beribadah, kemudian menjaga ego mereka. Sehingga benar-benar ketika melaksanakan wukuf di Arafah memanjatkan doa ini mereka bisa khusyuk dalam melantunkan doa. Medok dan juga saudara hal lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda saudara yaitu sebelah kanan saya ini kalau dilihat ini adalah pembatas dari maktab kami. Kalau dilihat ini ada dua lapis begitu pagar pertama kemudian ada space area kemudian kalau dilihat lagi itu ada pagar yang lebih tinggi lagi begitu. Nah dua lapis ini informasi yang kami dapatkan tidak seperti pembatasan tahun lalu. Kalau tahun lalu pembatasan ataupun pengamanan yang dilakukan di area Arafah ini hanya menggunakan pagar seperti biasa. Namun tahun ini lebih ketat begitu ada dua pagar yang dibangun secara terpisah dengan beberapa jarak sehingga mengantisipasi adanya jemaah non-pisah yang ingin masuk ke area Arafah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari antisipasi adanya jemaah non-pisah haji yang akan menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Sehingga benar-benar pengecekan itu sangat penting ataupun sangat ketat dilakukan kami di area maktab 33 ini saja ketika ingin keluar ke area maktab lain begitu. Hanya keluar ke area maktab lain masih dalam satu area Padang Arafah saja kami diminta untuk menunjukkan smart cardnya dan juga menunjukkan kartu identitas maktab seperti ini. Nah disini ada tertera identitas area maktab kami sehingga jika tidak sesuai dengan area maktab kami maka kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke area tersebut. Sehingga para jemaah haji yang ada di maktab 66 ini dihimbau untuk sebaiknya tidak perlu bepergian ke area luar maktab. Karena dikhawatirkan nanti akan dirazia begitu oleh pihak kepolisian dan ketakutannya ataupun kekhawatirannya nanti tidak bisa mengikuti ataupun menjalani wukuf di Arafah. Hal ini karena wukuf di Arafah ini merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan. Kita ketahui rukun haji itu ada yang pertama niat ikhram seperti yang saya kenakan sekarang sudah niat ikhram kemudian sudah niat berhaji. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah yang nanti akan kami lakukan pada Ba'dah Zuhur hingga jelang maghrib. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah selanyak tujuh kali. Dilanjutkan sa'i berjalan dan beralih kecil selama tujuh putaran begitu. Lalu tahalul dan terakhir yaitu tertib. Maksud dari rukun haji tertib ini adalah semua rukun haji harus dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada yang terlewat apalagi tidak dilakukan. Begitu sehingga betul-betul semua rangkaian haji ini jika sudah dilakukan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Doakan Medok karena sini cuacanya sudah semakin panas sehingga diharapkan ini tidak mengganggu konsentrasi dari para jemaah dalam melakukan wukuf pada pukul 12 siang waktu Arab Saudi nanti. Sekarang masih jam 8 artinya sekitar 4 jam lagi nanti jelang puncak ibadah haji. Semoga nanti semua lancar dimudahkan semua ibadahnya hari ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Yassir Neneyama langsung dari Tanah Suci.